Oke kita mulai lagi ya teman-teman ya Pada sesi mail map kali ini kita akan membahas tentang usaha kecil Yang ada di dalam perpres 16 tahun 2018 pengadaan barang jasa Kita akan explore hal-hal terkait usaha kecil yang ada dalam perpres Yaitu pertama ada di pasal 1 terkait definisinya Usaha kecil itu adalah usaha mikro dan usaha kecil Kemudian ada di pasal 4 dan pasal 5 terkait tujuan dan kebijakan Dimana di dalamnya ada usaha kecil juga Kemudian pasal 29 terkait uang muka yang mengatur uang muka untuk usaha kecil Kemudian yang paling banyak ada di pasal 65 ya terkait usaha kecil Ini ada angka sampai dengan 2,5 miliar khusus untuk usaha kecil Oke untuk lebih dalamnya lagi bisa lihat di perlem ataupun perklkpp ataupun di undang-undangnya Tapi ini hanya untuk sekedar pengenalan dasar di dalam perpres 16 Ya untuk materi-materi yang mungkin muncul di dalam ujian keahlian tingkat dasar pengadaan barang jasa pemerintah Oke kita mulai ya Pertama apa itu usaha kecil? Nah di dalam pasal 1 ada definisi usaha mikro dan usaha kecil ya Nah jadi usaha kecil itu di dalamnya adalah usaha mikro dan usaha kecil Nah usaha kecil itu apa? Usaha mikro itu apa? Ini ada pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 Jadi perpres 16 mengacu ke sini Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan Yang memenuhi kriteria usaha mikro Sebagaimana dimaksud undang-undang tentang usaha mikro kecil dan menengah Nah ini undang-undangnya adalah undang-undang nomor 20 tahun 2008 Kemudian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif Yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha Yang bukan merupakan anak perusahaan Atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki Dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar Yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 Nah ini definisinya ya Apa itu usaha kecil dan usaha mikro Oke ini ada di pasal 1 perpres 16 Selanjutnya Pembahasan terkait usaha kecil Itu ada ataupun di state di dalam tujuan dan kebijakan Nah di dalam tujuan ada meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah Nah ini di dalam tujuan pengadaan Kemudian ada di dalam kebijakan meningkatkan atau memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah Jadi kalau sudah menjadi tujuan dan kebijakan pengadaan Tentunya ketika kita akan melakukan pengadaan Nah salah satu yang harus ditujunya adalah Tadi meningkatkan dan memberikan kesempatan kepada usaha kecil Kemudian di dalam pasal 29 Ada pemberian uang muka Yang mana untuk usaha kecil Uang mukanya ini maksimal 30% Kalau untuk uang kecil maksimal 20% ya Jadi untuk usaha kecil lebih besar yaitu maksimal 30% Kemudian selanjutnya di pasal 65 Nah pertama ada PA-KPA memperluas peran serta usaha kecil Bagaimana memperluasnya? Pertama untuk pemaketan Sebanyak-banyaknya harus membuat paket untuk usaha kecil Tapi tentunya tidak melanggar prinsip ataupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PEPAS 16 Nah tapi di dasarnya harus sebanyak-banyaknya membuat paket untuk usaha kecil Nah salah satu aturannya adalah Dalam pemaketan tersebut harus memperhatikan efisiensi Memperhatikan persaingan sehat Memperhatikan kesetuan sistem Dan yang paling penting adalah memperhatikan kemampuan Ataupun kualitas kemampuan teknis dari usaha kecil tersebut Jadi kalau usaha kecilnya secara teknis tidak mampu Ya jangan dipaksakan membuat paket untuk usaha kecil Kemudian efisiensinya Apakah efisiensinya untuk usaha kecil? Kemudian mencederai persaingan sehat nggak? Kemudian dilihat dari kesetuan sistemnya nggak? Kalau kita pecah-pecah untuk usaha kecil Nah itu harus diperhatikan Kemudian juga di dalam pasal 20 Terkait pemaketan ada larangan pemaketan yang berhubungan dengan usaha kecil Nah ini ada dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan barang jasa Yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil Dalam artian kalau ini paket-paket ini bisa untuk usaha kecil Beberapa paket jangan disatukan Sudah bagus nih banyak paket untuk usaha kecil Eh memang disatukan Nah ini di pasal 20 jelas-jelas dilarang Nah ini terkait peranan memperluas peran serta usaha kecil Tentunya ini sejalan dengan tujuan kebijakan tadi ya Nah ini meningkatkan peran serta dan memberikan kesempatan untuk usaha kecil Nah bagaimana caranya? Ini disini Kemudian juga untuk memperluas peran serta usaha kecil Ini ada tugas dari LKPP ya Itu barang jasa usaha kecil dicantumkan di katalog elektronik Ya baik itu katalog elektronik nasional ataupun lokal sektoral Yang tentunya kalau lokal sektoral itu merupakan kewenangan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memiliki katalog lokal sektoral tersebut Nah jadi dalam e-katalog harus banyak Ini mencantumkan barang jasa untuk usaha kecil Nah ini terkait perluasan peran untuk usaha kecil Nah kemudian ini juga yang sering dibahas yaitu angka 2,5 miliar Angka sampai dengan 2,5 miliar Mungkin ini bisa berubah ya kita lihat Kalau di perubahan Perpress ada perubahannya harus update ini ya Nah tapi untuk Perpress sekarang 16-2018 ada angka sampai dengan 2,5 miliar Ini khusus untuk usaha kecil Jadi kalau ada paket sampai dengan 2,5 miliar Selama usaha kecil masih banyak yang mampu Masih ada yang bisa mampu Maka itu khusus untuk usaha kecil Jangan sampai Pogja Pemilihan Mempersyaratkan usaha non kecil Usaha besar itu masuk ke dalam paket 2,5 miliar Kalau masih ada usaha kecil yang bisa secara teknis mampu melakukannya Nah non kecil silahkan Kalau memang usaha kecil sudah tidak ada lagi yang bisa memenuhi kompetensi teknisnya Jadi untuk paket yang kompetensi teknisnya yang tidak bisa dipenuhi oleh usaha kecil Silahkan non kecil masuk Tapi kalau usaha kecil masih bisa di 2,5 miliar Maka itu khusus untuk usaha kecil Nah kemudian kalaupun nanti paketnya itu untuk non kecil Baik itu di atas 2,5 miliar Ataupun di bawah 2,5 miliar Ternyata usaha kecil itu tidak bisa melakukan Nah kemudian yang menang itu non kecil Maka ya non kecil ini harus bekerja sama dengan usaha mikro kecil atau menengah Nah jadi walaupun nanti yang dapatnya non kecil Nah ini ada amanat untuk bekerja sama dengan usaha kecil Dengan cara kemitraan, subkon dan lain-lain Dan tentunya disesuaikan dengan bidang yang bersangkutan dari usaha kecilnya Misalkan ada pembangunan gedung Oke yang menangnya non kecil, usaha besar Nah tentunya itu harus bisa dimitra Mitra harus bisa kerja sama dengan usaha kecil Misalkan untuk pembuatan tamannya Nah gandeng tuh usaha kecil tuh untuk membuat taman Atau ada desain interiornya Ataupun pemasukan barangnya Yang memang sesuai dengan kemampuan dari bidang usaha kecil tersebut Nah menurutnya seperti itu Jadi ini betul-betul bagaimana usaha kecil itu bisa Maksimal di dalam pengadaan barang disesuaikan pemerintah Nah ini mulai dari sampai dengan 2,5 miliar Itu ibaratnya dipagari khusus untuk usaha kecil Kecuali kalau memang usaha kecil sudah tidak mampu lagi Silahkan usaha non kecil itu bisa masuk ke dalam paket sampai dengan 2,5 miliar Nah kemudian usaha kecil boleh tidak naik ke di atas paket 2,5 miliar Boleh-boleh saja Asal memenuhi persyaratan ya tentunya Yang dipersyaratkan oleh pokja pemilihan Namun tentunya usaha kecil ketika masuk ke dalam paket di atas 2,5 miliar Ya dia akan bersaing dengan usaha-usaha non kecil ya Dia akan bersaing dengan usaha besar ya Ya silahkan itu berkompetisi secara sehat ya silahkan Nah kemudian satu lagi Ada terkait pengadaan berkelanjutan Nah ini ada statement terkait usaha kecil juga di pasal 68 Yaitu yang mana pengadaan berkelanjutan itu kan dilihat dari tiga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan Nah di dalam aspek sosial ini ada pemberdayaan untuk usaha kecil Jadi aspek sosial ini tolong memperhatikan pemberdayaan usaha kecil Jaminan kondisi kerja yang adil Pemberdayaan usaha atau komunitas lokal Kesetaraan dan keberagaman Nah ini aspek sosial dari pengadaan berkelanjutan Jadi dalam hal pengadaan berkelanjutan Ini termasuk dalam kebijakan atau tujuan pengadaan Nah ini kita harus memperdayakan usaha kecil Nah itu terkait usaha kecil ya Yang ada di dalam Perpres 16 tahun 2018 Untuk lengkapnya silahkan baca kembali Perpresnya Ataupun untuk aplikasinya silahkan dibaca PLMHKPPnya Ada yang mengatur khusus terkait usaha mikro dan kecil Demikian terima kasih atas perhatiannya Salam sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor